Pemirsa Komisi 3 DPR RI meminta jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi menindak tegas para pelaku tampang nikel ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara Rabu Sore. Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan DPR RI melakukan pertemuan bersama Kapolda dan Kejati Sultra di Mako, Polda, Sultra Rabu Sore. Dalam pertemuan tersebut beberapa agenda yang dibahas diantaranya terkait tindak pidana korupsi termasuk salah satunya masalah pertambangan ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Komisi 3 DPR RI meminta jajaran kepolisian dari Polda dan para Jaksa Kejati Sultra agar menindak tegas para pelaku penambangan ilegal yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah bagian dari penerimaan ekonomi secara global yang terkenal dengan hasil tambang nikel. Pak Gajati sama-sama prinsipnya adalah bagaimana suasana terkait dengan tambang-tambang ilegal ini dibersihkan secara bertahap karena ini akan menyangkut masalah ekonomi secara global karena Sulawesi Tenggara ini adalah bagian dari mana penerimaan ekonomi secara bukan lagi lokal tapi secara global Sejauh ini penanganan tambang ilegal oleh Polda maupun Gajati Sultra sudah baik namun masih perlu ditingkatkan untuk memberi efek cerah terhadap oknum atau pihak yang melakukan aktivitas penambangan ilegal. Dari Kendari, Febrono Taming, AI News memberitakan